Sipisau terbang pulang jelit 3. 4a. Salju sudah mulai mencair, di gunung-gunung yang tinggi, sudah ada salju yang mencair, berubah menjadi air, kemudian mengalir ke lembah. Tapi di balik pegunungan dan di balik awan putih, masih terdapat tumpukan salju yang sudah ada sejak zaman dahulu, di sana masih terdapat cahaya perak. Di dunia yang serba putih ini, jarang ada yang berubah, malah boleh dikatakan sama sekali tidak ada perubahan. Hanya nyawa saja yang ada perubahan. Tapi di sini tidak ada kehidupan. Sewaktu Li Ho Ai datang ke tempat ini, dia sudah mengetahuinya. Tapi dia tidak peduli dengan semua ini. Karena dia memiliki perasaan misterius yang selalu dia impikan dan yang belum pernah dia impikan, dia bermimpi mempunyai istri dan dia akan mendapatkan kehidupan baru. Dia pun membawa kehidupannya ke dunia ini. Tapi pagi ini bagi Li Ho Ai, semua benda yang berada di bumi dan langit, semua sudah musnah B. Li Ho Ai tinggal di tempat itu selama 117 hari, 1404 jam. Tiap hari, tiap jam, dan tiap menit merupakan perasaan yang manis dan kental. Bulan tidak terasa dingin. Lembut seperti sinar bulan, orang biasanya tidak dapat merasakannya. Li Ho Ai merasa dirinya sangat beruntung, dan dia pun merasa bangga karena dia mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Pedang yang berada di kanan dan kiri terlihat sangat tajam, setiap permasalahan pun ada yang baik dan buruk dampaknya. Mendapatkan benda yang sangat kau inginkan tetapi kehilangan benda yang kau miliki, kau akan mendapatkan benda VMG banyak di lain pihak kau juga akan kehilangan semakin banyak. Di dalam kelembutan yang kental, seringkali Li Ho Ai merasakan ada kesedihan yang belum pernah dia rasakan. Dia merasa takut kehilangan. Dia takut kehilangan perempuan yang dia cintai dari kehidupannya. Sejak awal dia sudah mengetahui dan mempunyai perasaan bahwa dia akan kehilangan perempuan ini. Pagi ini perasaan itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Pagi ini terasa sangat sepi, sangat dingin, tapi juga sangat indah, dengan ke-117 hari lainnya tidak ada perbedaan. Yang tidak sama adalah di sisi Li Ho Ai sudah kosong, tidak ada seseorang yang selalu menemaninya. Orang itu sudah pergi seperti mimpi, hilang seperti kabut dan usap. Tidak ada kata-kata perpisahan, tidak ada satu huruf pun yang ditinggalkan, dia pergi begitu saja. Apakah benar dia pergi begitu saja? Benar, semua masalah yang benar, perasaan yang benar, mimpi pun benar, semua berkumpul menjadi suatu kebenaran. Dan artinya perpisahan ini pun benar, perpisahan dimanapun membuat perasaan seseorang menjadi meranade. Li Ho Ai mulai berbuat jahat kembali. Dia makan, minum, mencari pelacur, berjudi, dan juga mabuk-mabukan. Dia makan tapi terasa tidak enak, dia berjudi dan selalu kalah, dia mencari pelacur, boleh dikatakan pelacurlah yang mencarinya. Dia hanya bisa mabuk. Bagaimana setelah dia mabuk? Dia ingin mabuk hingga tidak sadarkan diri untuk seterusnya. Karena begitu dia terbangun dia hanya merasakan perasaan sepi dan kosong. Pengelana yang tidak mempunyai asal-usul, selalu ingin mencari asal-usulnya. Karena itu Li Ho Ai kembali ke kota di gunung itu, ke kota kecil itu, seperti tumpukan salju di pegunungan yang tetap abadi. Tapi setelah Li Ho Ai kembali ke kota itu, semua sudah berubah total. Kota di gunung itu sudah berubah. Gunung yang berada di kejauhan masih tampak. Di gunung yang jauh itu masih terlihat batu yang berwarna hijau. Begitu juga dengan pohon-pohon dan juga bunga-bunga. Tapi kota itu sudah tidak ada. Begitu pula dengan orang-orangnya. Dalam hati Li Ho Ai sejak dulu kota di gunung itu selalu ada dan terus ada, mengapa sekarang kota itu menghilang? Kota itu sudah menjadi kota mati F. Seekor rayam yang sudah mati, seekor anjing yang hampir mati, sebuah jalan berpasir yang sepi, jendela yang sudah usang terus berbunyi karena tertiup angin, Tungku yang tidak ada api, guci arak yang sudah pecah, kukusan bakpao yang terguling di bawah, dan sudah tidak ada bakpaonya. Ada seseorang yang keadaannya seperti seekor anjing yang hampir mati. Dia mengenali orang itu, dia pasti mengenali orang itu titik karena dia adalah Elo Otio yang membuka warung bakpao. Mengapa semua bisa berubah menjadi seperti ini? Di mana orang-orang itu semua? Apa yang sudah kerja di Li Ho Ai dengan sekuat tenaga bertanya kepada Elo Otio, tapi dia tidak mendapatkan keterangan apapun. Kondisi Elo Otio sama seperti anjing itu, dia kelaparan dan akan segera mati. Li Ho Ai dari dalam tasnya mengeluarkan makanan dan minuman, semuanya itu dia berikan kepada Elo Otio dan anjing itu, anjing itu sudah bisa bergerak, Elo Otio pun sudah bisa berbicara. Tapi sayang Elo Otio hanya bisa mengatakan sebuah huruf, dia terus mengucapkan kata ini, dia mengucapkan, ko, koko, 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 kata ini terus dia ucapkan dan terus mengucapkannya. Li Ho Ai langsung berteriak dan meloncat. Sudah lama dia tidak mendengar nama ini, mengapa Elo Otio terus menyebut nama ini? Kota ini sudah mati, di kota ini kecuali Elo Otio adakah manusia dan binatang yang masih hidup? Di mana koko? Apakah dia masih hidup? Elo Otio mengangkat kepalanya dan menatap Li Ho Ai, sepasang matlah, tuannya tiba-tiba bercahaya. Bagian belakang rumah keluarga itu sudah ditumbungi rumput, di balik rumputan itu terdapat tiga buah ruangan. Malam sudah larut. Di pekarangan hanya terpasang sebuah lampu. Li Ho Ai mengikuti Elo Otio datang ke tempat itu, dia melihat rumah kayu yang kecil itu. Lampu berada di dalam ruangan, tampak ada seseorang yang kurus kering berada di dekat lampu itiu. Orang itu sudah berubah sangat jauh, wajahnya tampak pucat dan linglung. Koko. Li Ho Ai, kau jahat, benar-benar jahat, perempuan itu terus-menerus mengucapkan kalimat ini, intinya hancur, semua hal yang ada di dunia ini sudah hancur seperti hati dan perasaannya, hancur dan hancur, kecuali tiga kalimat ini, dia sudah tidak bisa berhubungan dengan hal yang lain di dunia ini. Hatinya sudah hancur begitu pula dengan pikirannya. Hati Li Ho Ai serasa hancur melihat keadaan ini, tapi wajahnya tetap masih bisa tertawa seperti dulu, dalam keadaan seperti itu bila dia tidak tertawa, apakah harus menyuruh dia menangis? Koko, aku Li Ho Ai, aku adalah Li Ho Ai yang jahat, begitu jahatnya diriku hingga aku pun benci kepada diriku sendiri, aku orang yang sangat jahat, karena itu aku percaya kau pasti masih bisa mengenaliku, tapi Koko sudah tidak mengenalinya. Koko melihatnya, tapi seperti tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengannya. Koko menatapnya, tapi seperti bukan sedang menatap orang, melainkan seperti melihat tumpukan kotoran anjing. Kemudian Koko menamparnya. Tamparan ini benar-benar mengenai wajah Li Ho Ai, tapi Li Ho Ai malah tertawa, tertawa dengan gembira, Aku tahu kau pasti mengenaliku, bila tidak kau tidak akan menamparku apakah aku mengenalimu sikap Koko masih seperti orang linglung dan dia berkata lagi, apakah aku kenal denganmu Li Ho Ai mengangguk. Begitu dia mengangguk, dia ditampar lagi oleh Koko. Li Ho Ai tahu dia sudah bersalah kepada Koko, walaupun Koko menampar dan memukulnya sebanyak 876 kali, dia rela menerimanya. Dia tidak menerima pukulan sebanyak 876 kali, Koko hanya menamparnya sebanyak 3 kali. Nona Koko yang hampir gila ini sudah menamparnya sehanya 3 kali, tapi ibu jari Koko sudah menotok jalan darah di bawah hidung Li Ho Ai. Enghi yang suat. Kemudian Li Ho Ai berbuat jahat lagi. Rumah kuno, pekarangan yang luas, di dalam selasana yang dingin membawa rasa hormat. Bunga we yang berwarna merah, rumah yang sudah usang, ada seseorang yang tua dan merasa kesepian, duduk di pekarangan seorang diri, seperti sudah lama dia tidak berhubungan dengan dunia ini. Bukan karena dunia ini yang ingin memisahkan dia, tapi dia sendiri yang ingin memisahkan diri dengan dunia ini. Seseorang seperti dia, berambut putih dengan badan yang tinggi dan besar, terlihat galak, dengan langkah yang ringan seperti kucing, melewati pekarangan yang penuh dengan salju. Ditumpukan salju hampir tidak terlihat jejak kakinya. Pak tua yang tinggi, besar, dan galak itu begitu tiba di hadapan orang tua itu, tiba-tiba berubah menjadi pendek. Kami sudah mendapat kabar tentang cuan muda, bawa dia pulang, pak tua yang kesepian, metu yang tua tiba-tiba tampak bercahaya. Di manapun dia berada, dengan care apapun, kau harus membawanya pulang. 5. Kali ini Li Hoai merasa benar-benar aneh, tidak pernah terpikir olehnya akan jatuh ke dalam keadaan yang begitu buruk. Ditotok oleh seorang perempuan dengan sembunyi-sembunyi, dia ditotok di bawah hidungnya, ini adalah suatu hal yang buruk, lebih buruknya lagi, perempuan ini adalah perempuan yang sangat dia percayai, perempuan ini masih menotok ke 18 titik potokan lainnya. Karena itu cuan Li Hoai yang lincah dan selalu banyak akal, sekarang harus duduk dengan diam di sebuah kursi yang berwarna merah, menunggu seseorang yang akan menyiksanya. Siapakah yang akan menyiksanya? Dengan care apakah mereka akan menyiksanya? Koko, mengapa kau memperlakukanku seperti ini karena aku benci kepadamu? Aku sudah melakukan kesalahan apa kepadamu kau bukan manusia, kau setan hidup, karena itu pula kau menyukai setan hidup yang datang dari bulan. Li Hoai tertawa, tawanya sangat jahat. Dalam keadaan seperti itu dia masih bisa tertawa, benar-benar membuat orang tertagum-tagum. Kau menertawakan apa aku tertawa karena melihatmu cemburu, sebenarnya dia tidak boleh tertawa, dia harus tahu, bila seorang perempuan sedang cemburu bukanlah hal yang lucu yang malah ditertawakan. Kecemburuan seorang perempuan bisa berhubungan dengan mencabut nyawa seseorang. Kali ini Li Hoai tahu bahwa nyawanya sedang terancam, karena dia sudah melihat Pui Wang Wai dan Han Jun masuk dari dalam ruangan B. Han Jun pun masih bisa tertawa. Dia memiliki alasan untuk tertawa, perkara tentang hilangnya emas dari gudang istana sudah selesai, perampok yang mencuri emas itu adalah Li Hoai, dan sekarang dia sudah tertangkap. Kentut. Seperti anjing yang sedang kentut Li Hoai sangat marah. Dengan suara yang lembut dia berkata lagi, kau adalah seekor kura-kura, kau mencuri emas, mengapa semua ini harus aku yang tanggung, aku bisa memaafkanmu, karena bila aku menjadi dirimu, aku pun akan melakukan hal seperti ini, tapi mengapa kau mau meminta nyawaku? Karena kau adalah seorang yang jahat, selama lima tahun, belum pernah Han Jun tertawa seperti itu, dia berkata lagi, orang sejahat dirimu, bila tidak mati, bagaimana aku bisa tidur dengan nyenyak Pui Wang Wai pun ikut tertawa. Li Hoai melihatnya, tiba-tiba dengan suara yang misterius dia berkata bila aku menjadi dirimu, sekarang ini aku tidak akan bisa tertawa, mengapa suara Li Hoai terdengar lebih ramah lagi dan lebih misterius, lalu dia berkata, karena di dalam perut putrimu sudah ada anakku tawa Pui Wang Wai langsung membeku, dia langsung menampar wajah Li Hoai tawa Li Hoai tidak berubah. Kau memukulku, itu tidak apa-apa, tapi sayang selamanya kau tidak akan bisa memukul anak yang berada di dalam kandungan putrimu, kata Li Hoai lagi dia begitu membenciku, karena di dalam perutnya ada anakku, dan aku tidak peduli kepadanya, wajah Pui Wang Wai menghijau, tiba-tiba dia membalikan badan dan keluar dari ruangan itu. Tawa Li Hoai tampak lebih jahat lagi, dia tahu Pui Wang Wai sedang mencari putrinya untuk membuat perhitungan, dia tahu masalah ini tidak akan pernah bersih sekalipun koko meloncat ke laut. Seorang anak gadis secara sembunyi-sembunyi mengandung anak dari laki-laki lain, apalagi anak seorang penjahat seperti Li Hoai, keadaannya sangat tidak menguntungkan. Akhirnya Li Hoai bisa sedikit membalas dendam kepada Pui Tian Ho, Li Hoai memang jahat tapi dia tidak terbiasa membalas dendam dengan Keru seperti ini. Keru ini terlalu kejam, karena dia bukan tipe orang seperti itu C. Sayangnya bila seseorang sedang sial, hal sial pasti akan selalu mengikutinya. Pui Tian Ho memang keluar dari ruangan itu, tidak disangka dia malah kembali lagi. Dia kembali dengan Keru mundur selangkah demi selangkah, seperti melihat seorang penjahat yang sangat berbahaya. Li Hoai tidak bisa melihat keadaan di luar, tapi dia tahu di luar sudah terjadi sesuatu yang membuat Pui Wang Wai tampak begitu terkejut. Suatu kejadian yang bisa membuat Pui Wang Wai terkejut seperti itu, sudah sangat jarang terjadi. Keingin tahuan Li Hoai sekarang ini seperti seorang pemuda yang berumur 17 tahun, semangatnya mulai timbul. Ada apa di luar? Tempat apa ini? Li Hoai tidak pernah terpikir jawabannya, begitu pula dengan orang-orang di sana. Mereka mulai merasa tegang. Siapa bentak Han Jun, dengan cepat dia keluar dari ruangan, tangan kiri dan kanannya siap untuk menyerang. Tidak disangka dia puri mundur beberapa langkah seperti Pui Tian Ho, dia mundur selangkah demi selangkah, raut wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Kemudian dari luar masuk seseorang yang tua dengan perawakan yang tinggi dan besar, rambutnya sudah memutih, dengan pelan dia sudah memasuki ruangan itu hati Li Hoai serasa tenggelam. Bila ada seseorang di dunia ini yang bisa membuatnya sakit kepala, orang itu adalah D.A.D. Rambut orang tua yang berwarna putih itu seperti menang sutra perak, bajunya berkilauan mengeluarkan cahaya perak, ikat pinggangnya pun terbuat dari perak yang dicampur dengan emas pulih. Li Hoai tidak membantah bila dirinya adalah orang yang bos dan sangat cerwet terhadap selera baju, makanan, dan tempat tinggal, semua ini sangat dia perhatikan dan ingin memperoleh yang terbaik. Semua orang pun tahu bahwa ini adalah salah satu kekurangannya, tapi tidak ada satupun yang membantah bahwa kebaikannya bisa menutupi kekurangannya. Yang penting dia mempunyai hak untuk menikmati apa saja yang dia sukai dan dia inginkan. Orang tua itu berjalan masuk dengan perlahan, tangannya disilangkan di belakang punggungnya, dia melewati ruangan tamu. Han Jun, Pui Tian Ho, dan semua orang segera memberikan sikap hormat dan takut, mereka membungkukan badan memberi hormat. Kau An Ke, sudah 10 tahun lebih kau tidak berkelana di dunia persilatan, mengapa hari ini kau tiba-tiba datang kemari? ditanya Pui Tian Ho. Apakah Cukong sehat? Tanya Han Jun dengan sikap sangat hormat. Dia bertanya lagi, apakah penyakit Cuan mudamu sudah sembuh orang tua berambut putih itu hanya iknawa? Dia tidak menjawab pertanyaan mereka. Ni Ho Ai memotong dan berkata, tubuh Cukong, Cuan besar, semakin hari semakin lemah, Kong Cuk, Cuan muda, sakit parah hingga akan mati. Kalian bertanya kepadanya, dia bisa menjawab apa bahkan kentut pun dia tidak bisakah sungguh tidak sopan dan berani. Pui Tian Ho dan Han Jun bersamaan memarahi Li Ho Ai, bahkan Han Jun sudah siap akan membunuhnya. Sebenarnya dia ingin membunuh Li Ho Ai supaya dia tutup mulut selamanya. karena kesempatan ini tidak akan dia sia-siakan begitu saja, dan dia mengeluarkan jurus yang paling kejam. Banyak orang perselatan yang mati dengan jurus ini. Seseorang bila sudah ditotok di 18 titik nadi, kecuali menunggu kematian, masih harus menunggu apa lagi. Tapi Li Ho Ai sudah tahu dia masih memiliki kesempatan untuk menunggu, tapi dia harus menunggu sandiwara yang paling tidak dia sukai. Han Jun membunuh Li Ho Ai karena dua alasan. Pertama, dia ingin membunuh Li Ho Ai untuk menutup mulutnya. Kedua, dia bisa menjilat orang tua yang sangat terkenal ini, karena dia adalah seorang koan ke, kepala pelayan. Kali ini dia menyerang Li Ho Ai, dan serangannya pasti akan berhasil. Tidak disangka begitu cahaya perak berkilau, dia sudah terdorong lalu terbang melayang ke tempat jauh, yang lebih-lebih tidak disangka, kilauan perak itu berasal dari lengan baju yang panjang milik si kepala pelayan. Pui Tian Ho sangat terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi, orang yang dihormati oleh semua orang itu dimaki-maki oleh Li Ho Ai, dan orang yang terkenal sebagai koan ke, sekarang berjalan menghampiri Li Ho Ai, dengan sikap hormat dia membungkukan badan memberi hormat kepada Li Ho Ai. Pui Tian Ho dan Hon Jun sama sekali tidak percaya dengan penglihatan mereka sendiri bahwa di dunia ini bisa terjadi hal seperti ini. Hal yang membuat mereka tidak percaya adalah orang tua yang tinggi, besar, dan penuh dengan wibawa dengan seluruh tubuhnya yang berkilauan itu, bersikap amat hormat layaknya seorang pelayan memberi hormat kepada Li Ho Ai. Ji Kong Cu, cuan muda kedua, hamba diperintahkan oleh tuan besar untuk membawa Kong Cu pulang ke rumah, pulang? Seorang pengembara yang tidak mempunyai asal-usul, seorang penjahat yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai saudara, tidak bisa makan kenyang, dia dapat pulang kemana? Rumah yang besar ataukah rumah yang kecil, dimanakan rumahnya F? Tiba-tiba Koko muncul di ambang pintu, dia menghalangi pak tua yang berambut putih itu, tidak ada seorang pun yang berani siapa kau? Kau adalah seseorang yang 20 tahun yang lalu membunuh orang seperti membunuh semut, tiap gini, Benar, mengapa kau mau membawa dia pergi? Aku datang karena diperintah oleh seseorang, diperintahkan oleh siapa seorang pendekar zaman ini, yang dihormati oleh semua orang, Cukong Li Ho, Istana Li, apa alasanmu harus membawanya pergi dari sini? Aku pernah menolongnya, demi dia aku mengorbankan kebahagiaan seumur hidupku, dan aku sedang mengandung anaknya, kali ini dengan sudah payah aku baru berhasil menangkapnya, dengan caraku yang paling meliai, menjadikan kota kelahiranku menjadi sebuah kota mati, karena berteriak suara Koko menjadi serat. Tanya Koko, mengapa aku tidak boleh menyuruhnya untuk tinggal? Dengan syarat apa Ketua Li akan membawa dia pergi tiap gini diam dengan lama, setelah itu kata demi kata dia bicara, karena Ketua Li adalah ayahnya, ayahnya Koko tertawa seperti orang gila. Ayahnya pernah memberikan apa kepadanya? Dari kecil dia sudah dibuang dan tidak mau peduli atau mengurusnya, sekarang dia mempunyai hak apa untuk membawanya pulang. Tawa Koko mulai berubah menjadi tangisan, dengan sekuat tenaga dia menarik lengan baju Li Hoai. Aku tahu kau tidak akan mau pulang, dari kecil kau adalah seorang anak yang tidak diinginkan dan tidak ada yang mau mengurusmu, mengapa sekarang kau akan pulang? Aku akan pulang, mengapa Li Hoai terdiam lama baru menjawab, aku tidak tahu, karena aku benar-benar tidak tahu alasannya, sebenarnya dia tahu alasannya. Setiap orang yang tidak mempunyai asal-usul, selalu ingin mencari dari mana asalnya. G. Hari ini terlihat bulan. Sekarang dalam sinar bulan tampak ada seseorang seperti Koko, dia sedang meneteskan air mata, kemudian dengan dengan lengan bajunya dia menyusut air mata yang mengalir ke wajahnya. Bab 2. Kejadian 9 tahun yang lalu bagaikan asap. A. Gunung yang berada di kejauhan. Sebuah kota di sebuah pergunungan. Pada suatu hari di hari Raya Imlek di pagi hari, petasan sedang dibunyikan, dan tampak salju yang menumpuk, ini melambangkan panen yang sukses di tahun itu, bagi semua orang iaun ini adalah tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi tidak untuk anak ini, tahun ini pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya ada penghinaan dan rasa lapar. Di dunia ini tidak ada yang mau dekat dengannya, juga tidak ada hari tenang dan mengenyangkan untuknya. Dia tidak memiliki apapun. Pada saat orang lain merasa paling senang dan paling berbahagia, itu adalah saat yang dia rasa paling sedih dan paling merasa kesepian. Dia sering bersembunyi seorang diri di sebuah gubuk yang seharusnya ada bunga, buah-buahan, baju baru, petasan, daging panggang, dan uang angpau, semua itu hanya bisa dimiliki oleh orang lain, dia tidak pernah mendapatkan semua ini, sekalipun dalam mimpinya. Tadi ada seorang gadis kecil mengenakan baju berwarna merah, dia datang membawa bungkusan kain yang di dalamnya berisi dua hingga tiga potong ayam, dan juga ada kue sebanyak dua hingga tiga irisan, juga permen-permen. Gadis kecil itu dengan diam-diam mengantarkan semua ini untuknya, tapi Li Hoai malah mengusirnya. Dia tidak mau ada orang lain yang mengasihani dirinya, dia tidak mau menerima sedekah dari orang lain. Akhirnya gadis kecil itu pulang dengan menangis, dia menaruh makanan itu di atas tumpukan salju. Dia pikir setelah dia tidak ada di sana, Li Hoai akan mengambil dan memakannya. Tapi Li Hoai tidak mengambilnya. Walaupun dia merasa lapar bahkan hampir mati, dia tidak mau mengambilnya. Walaupun dia akan mati karena kelaparan, dia tidak akan pernah mau mengambilnya. Sifat Li Hoai sejak kecil memang sudah seperti itu. Di dalam tubuhnya mengalir darah seperti itu, tidak ada kompromi, tidak mau mengakui kekalahannya, dan juga tidak bisa dipaksa B. Tiba-tiba seorang tua yang tinggi, besar, dan berwibawa, dengan rambut yang sudah memutih muncul di hadapannya. Dari kejauhan dia sudah melihat anak itu dengan lama, dan juga mengamati anak itu dengan lama. Anak itu menatapnya dengan pandangan yang galak, kemudian bertanya kepadanya. Mengapa di hari raya Imlek seperti ini kau tidak berada di rumah menemani anakmu? Mengapa kau malah di sini melihatku terus? Adakah sesuatu yang bagus yang bisa dilihat dari diriku? Sikap orang tua itu sangat serius, begitu seriusnya hingga malah terlihat seperti sedang bersedih, apa margamu? Tanya pak tua itu. Aku tidak tahu, kau tidak tahu. Kau tidak mengetahui margamu sendiri. Mengapa aku harus tahu margaku? Anak itu malah dengan galak menjawab. Dia berkata lagi, Aku tidak mempunyai ayah dan juga ibu, juga tidak memiliki marga. Ini adalah masalah keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Dengan alasan apa kau menanyakan semua ini kepadaku? Orang tua itu melihatnya, tampak kesedihan di matanya. Mengapa kau tahu bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganku? Aku datang kemari khusus untuk mencarimu. Mencariku? Kau tidak mengenalku. Mengapa harus mencariku? Aku mengenalimu. Kau kenal denganku? Mengapa bisa kenal denganku? Anak itu tampak sedikit terkejut. Dia bertanya lagi, Kau tahu siapa aku ini? Aku tahu. Aku pasti tahu. Suara orang tua itu penuh dengan kesedihan dan juga kesakitan. Kemudian dia berkata lagi, Aku juga kenal layahmu. Bila tidak ada dia, sekarang ini aku tidak bisa hidup dan juga tidak bisa mati. Ini lebih menyedihkan dari keadaanmu sekarang ini. Anak itu dengan terkejut melihatnya, Siapa kau tanya anak itu kepada pak tua itu? Apa margamu? Marga kutiat, Kalau aku kau bermargali, Namamu seharusnya lisan, Jawab pak tua itu. Tiba-tiba anak itu tertawa dan berkata, Namaku adalah Lisan, Seharusnya aku bernama Li Hoai, San sama dengan baik, Hoai sama dengan jahat, C. Orang tua itu membawa si anak pergi. Kau akan membawaku kemana aku akan membawamu pulang, pulang? Aku harus pulang kemana kau memiliki rumah untuk pulang, Jawab orang tua itu. Kata orang tua itu lagi, Aku percaya kelah kau akan bangga mempunyai keluarga seperti itu, Keluargamu pun pasti akan L. Uiga kepadamu, Bangga kepadaku? Apa yang bisa dibanggakan dari seorang M.I. Jahat seperti ku kau tidak jahat, Aku tidak jahat? Hal seperti apa baru bisa dikatakan jahat melakukan hal yang memalukan dan juga hal yang merendahkan dirimu sendiri, Itu baru disebut jahat, Kata orang tua itu lagi, Tapi kau tidak akan bisa melakukannya, Mengapa kau tahu aku tidak akan bisa melakukannya karena kau adalah anggota keluarga Li, Darah dan daging dari keluarga Li, Pak tua itu berkata lebih serius lagi, Asal kau bisa mempertahankan kesombonganmu seperti tadi, Pada saat ada gadis kecil memberikan makanan tadi, Di dunia ini tidak akan ada seorang pun yang bisa menghinamu, D. Kemudian Li Hoai pulang ke rumahnya, Ini adalah pertama kalinya dia pulang setelah sembilan tahun, Sekarang Li Hoai kembali ke rumahnya, Orang masih orang yang dulu, Tahun demi tahun sudah terlalu, Sembilan tahun sudah berlalu, Seorang anak sudah berubuh besar dan menjadi dewasa, Dalam waktu sembilan tahun, Dia sudah mempelajari ilmu silat yang dasyat, Dalam waktu sembilan tahun, Sebuah harta karun sudah diadapatkan, Dalam waktu sembilan tahun, Ada perubahan yang begitu besar, Bab tiga, Begitu tarung langsung mati, Satu A, Kau ingin aku mengikutimu pulang, Aku pasti akan ikut, Tapi sebelumnya kau harus menyetujui satu hal, Apakah itu aku ingin minum arak? Minum arak sepuasku, Baiklah, Aku akan mentraktirmu minum, Kata Tiat Gin I, Aku akan membiarkanmu minum sepuasnya, B. Di tempat yang tinggi itu terdapat sebidang tanah yang luas, Angin musim gugur melewati tempat itu, Tidak terlihat daun yang berjatuhan karena tertiup angin, Karena di tempat ini sebatang pohon pun tidak ada, Tapi dalam waktu semalam tempat ini sudah berubah, Tiba-tiba di tempat itu sudah terpasang 20 tenda bahkan lebih, Tenda-tenda itu mengelilingi sebuah tenda besar, Ini adalah sebuah kejadian yang terjadi di pagi hari, Bila ada seorang pengembara yang datang ke tempat itu kemarin malam, Begitu pagi datang mereka akan mengira mereka sudah salah jalan, Begitu siang tiba, Mereka akan lebih terkejut lagi, Tidak akan percaya dengan penglihatan mereka sendiri, Karena di padang yang luas itu terpasang permadani merah, Meja, kursi, dan tempat tidur yang mewah, Satu per satu kereta dibawa ke tempat itu Dan dibawa ke masing-masing tenda yang berada di sana, Di tenda besar itu sudah tersedia meja makan, Cawan arak yang terbuat dari emas dan perak, Kemudian datang sebuah kereta yang besar dan lebar, Dari dalam kereta turunlah orang-orang setengah baya yang berperut buncit, Mereka terlihat seperti orang kaya, Tapi wajah mereka seperti yang berminyak dan tidak bisa dibersihkan, Tidak ada yang mengenali mereka, Hanya terdengar dari kejauhan ada yang berteriak, Koki dari Tianhi yang lau, Koki dari Sin Junwan, Koki dari Giyokun lau, Koki dari Hokgolan lau, Koki dari Suhokle, Semua sudah berkumpul, Sore hari datang lagi sekelompok orang, Mereka datang satu kereta demi satu kereta, Kereta yang memiliki tempat duduk yang empuk, Yang turun dari dalam kereta adalah gadis-gadis cantik yang diapit oleh pelayan-pelayan mereka, Setiap gadis memiliki daya tarik tersendiri, Dan memiliki ciri khas tersendiri, Mereka diantar menuju tendam masing-masing, Yang datang terakhir adalah Tiap Gin I dan Li Ho Ai, Terima kasih telah menonton!